selamat menikmati saya pribadi kemudian kepada teman-teman secara umum ada beberapa reminder yang nantinya akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya yang pertama kita sebagai seorang designer muslim sebagai content creator tetap kita pegang prinsip kita sebagai seorang designer muslim ya yang mana karya yang teman-teman hasilkan itu gak melanggar syariat contohnya kita hindari menggambar makhluk yang bernyawa secara utuh kemudian kita kita hindari juga memasukkan konten ya memasukkan foto wanita pada konten kita dan demikian juga dalam perkara-perkara lainnya yang tentunya sudah kita ketahui bersama bahwasannya perkara tersebut melanggar syariat demikian pula semua aset konten yang kita gunakan baik itu software demikian juga pada font gambar png dan sebagainya itu semuanya lisensinya dapat kita bertanggung jawabkan artinya yang teman-teman gunakan itu legal ya kemudian yang kedua reminder untuk saya pribadi kemudian kepada teman-teman penting banget untuk selalu memotivasi diri ya karena biasanya yang sering kita temukan itu kita biasanya di awal-awal sangat semangat teman-teman semangatnya masya Allah semangat praktek semangat belajar bikin konten namun terkadang semangat itu kembali memudar maka sangat penting untuk kita selalu memotivasi diri agar gimana caranya biar kita tetap konsisten tetap produktif dalam kebaikan karena biasanya kalau waktu kita nggak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bisa dipastikan waktu kita akan dihabiskan pada perkara yang sia-sia ataupun yang nggak bermanfaat kemudian yang ketiga reminder untuk saya dan juga teman-teman untuk teman-teman pemula yang mungkin baru pertama kali terjun di dunia desain grafis saran saya teman-teman bisa perbanyak lihat tutorial-tutorial yang ada saat ini ada banyak tutorial yang bisa teman-teman simak ya baik itu dari youtube ataupun dari platform lainnya yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis namun jangan kita cukupkan dengan hanya melihat tutorial tapi teman-teman juga perlu action perlu mempraktekkan ilmu apa yang teman-teman dapatkan dan saran saya juga teman-teman bisa berbanyak follow akun-akun designer yang tentunya sudah pro ya teman-teman ya dari situ teman-teman coba perhatikan kita amati desain yang mereka buat kemudian teman-teman coba praktekkan insya Allah teman-teman bakalan dapat insight baru yang sebelumnya nggak teman-teman dapatkan dan yang terakhir jangan lupa untuk istirahat karena biasanya kita tuh kalau sudah asik dengan mendesain dengan bikin konten itu sampai lupa waktu dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya tubuh kita juga punya hak yang harus kita tunaikan diantaranya adalah dengan beristirahat kemudian olahraga juga jangan lupa teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullahu khairan demikian barakallahu fikum